Unrivalet Medicine God Season 300, Sungai Abadi Sebelum dia sempat berteriak kaget, wajah Longjian langsung ditarik sepanjang wajah kuda. Dia, seorang hegemon tertinggi, perlu memanggil Ye Yuan sebagai kakeknya. Anda benar-benar mencari kematian. Pasir naga, saya dan persen pangkat asteris dolar. Meskipun Dragon Sen sudah benar-benar mati, Longjian masih memaki seluruh keluarganya dengan ramah. Hahaha, senior Longjian, bercanda saja. Kamu tidak memiliki ekspresi ini. Ye Yuan berkata sambil tertawa keras. Saya akeong tanda pagar asteris dan pangkat persen dolar asteris, tidak bisa Anda katakan sebelumnya. Namun, Longjian menghela nafas lega. Anak ini dianggap masuk akal. Huh, wah, anggap saja Anda telah memberikan kontribusi. Longjian berkata dengan suara serius. Yang lain sudah lama tercengang. Berdasarkan fakta bahwa bahkan leluhur Mi Zen tidak dapat melihat, Ye Yuan dapat melihatnya. Anak ini juga terlalu mengerikan, kan? Sebaliknya, Ye Yuan segera tampak menjadi besar dan tinggi. Orang harus tahu, leluhur Mi Zen adalah salah satu pembangkit tenaga hegemon teratas di 33 surga. Bahkan dia tidak tahu betapa mengejutkannya tindakan Ye Yuan. Ye Yuan membunuh dragons dan juga menyegarkan tiga pandangan hidup yang dimiliki oleh para jenius wilayah timur-timur dari Ye Yuan. Orang ini benar-benar memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Namun, mereka juga diam-diam menghela nafas lega. Jika dragon Zen lolos, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Ye Yuan memandang Mi Zen dan berkata dengan sinis, Nenek Moyang, saya tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki waktu di mana Anda membuat kesalahan penilaian juga. Seberapa agung naga raksasa itu melayang di udara. Tetapi pada saat ini, pemandangannya tampak sedikit canggung. Hur-hur, bagus sekali. Nak, aku tidak menyangka kamu masih memiliki cukup sarana. Mi Zen tidak punya pilihan selain memaksakan tawa dan bahkan memuji Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum rendah hati dan berkata, Tidak sama sekali. Nenek Moyang terlalu baik. Menyingkirkan ras naga dari kejahatan adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap anggota klan. Mi Zen memiliki segudang kata-kata kotor berderap di dalam hatinya. Hatinya terasa sangat sakit. Dragon Zen adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kaki melangkah ke grid beyond realm. Dia pergi hanya dengan, Pak, kamu telah memberikan kontribusi yang cukup besar kali ini. Hadiah apa yang kamu inginkan? Mi Zen menggerutu. Aku ingin memasuki sungai abadi. Ye Yuan berkata tanpa ragu sedikitpun. Sungai abadi. Dengan kekuatanmu yang sedikit, memasuki sungai abadi tidak ada gunanya. Kata Mi Zen agak terkejut. Nak, sebaiknya kamu lebih berperilaku baik dan berkultivasi dengan mengikuti rutinitas standar. Jangan sampai melampaui jangkauanmu. Long Jian juga berkata dengan suara serius. Kepribadian Long Jian berkepala dingin. Dia selalu merasa bahwa Ye Yuan terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Kepribadian seperti ini tidak kondusif untuk kultivasi. Namun, setelah mengalami masalah Dragon Zen, dia juga memandang Ye Yuan dengan cara yang berbeda dan merasa sangat optimis tentang dia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku baru saja mendengar bahwa sungai abadi adalah sumber rasnaga. Saya ingin masuk untuk melihatnya. Mungkin, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Petik 2. Semua alam hegemon memiliki garis hitam di kepala mereka. Orang ini benar-benar membuat orang terdiam. Sungai abadi berarti sungai yang mengalir tanpa henti. Dikatakan bahwa sungai ini mengalir ke seluruh langit dan dunia. Itu adalah sungai ibu dari semua dunia. Setiap surga dan segudang dunia semuanya berasal dari sungai abadi. Tidak ada yang tahu dari mana sumber sungai itu. Namun, 33 surga semuanya ada di cabang-cabang sungai abadi. Itu adalah sungai dan juga bukan sungai. Seperti Mitian, Mizen, Hegemon Samsara, dan badan kekacauan lainnya, mereka semua lahir di sini. Seseorang berkata bahwa sumber sungai kekal adalah pintu kehidupan kekal. Air sungai mengalir keluar dari pintu kehidupan kekal, berkembang ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Versi ini sangat populer. Namun, tidak ada yang tahu apa kebenarannya. Ini karena bahkan mereka yang sekuat Mitian dan Mizen tidak dapat menjelajahi sumber sungai abadi juga. Sebagian besar alam Hegemon akan mendapatkan pencerahan di sungai abadi, mencari yang lebih besar. Mengapa Voitsrin Illuminating Heaven kuat? Itu karena berada di lokasi paling atas di sungai abadi. Aura kekacauan adalah yang paling kaya. Pertama kali seseorang memasuki sungai abadi, aura kekacauan di sungai abadi akan memberikan manfaat tanpa akhir bagi pembudidaya. Oleh karena itu, untuk pembangkit tenaga alam asal, tempat ini adalah tempat terbaik untuk menerobos. Arti Mizen juga ini. Yeyuan hanyalah Kaisar Cloud Heaven sekarang. Memasuki Kaisar Cloud Heaven terlalu membuang-buang kesempatan. Tapi Yeyuan mengatakan bahwa dia ingin masuk untuk melihatnya. Cara melakukan hal-hal yang merupakan pemborosan pemberian dewa yang baik ini membuat orang merasa marah. Yeyuan secara alami tidak melakukannya untuk melihatnya. Dia melakukannya untuk Mitian. Jika Mitian ingin pulih, dia harus memasuki sungai abadi. Namun, bagi Yeyuan, memang tidak banyak artinya apakah akan memasuki sungai abadi atau tidak. Dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Kesengsaraan hegemonnya pasti akan sangat menakutkan. Sebenarnya tidak masalah di mana dia menerobos. Baiklah, itu terserah kamu juga. Long Jian, Anda membuat pengaturan. Selain itu, selidiki masalah Dragon Sen sampai ke dasarnya. Mereka yang terlibat dengan ras darah, hukum mereka semua dengan keras. Ya, Long Jian menjawab. Mizen menatap Yeyuan dengan penuh arti dan menghilang ke dalam kehampaan. Semuanya kembali ke ketenangan. Tapi Yeyuan mencibir di dalam hatinya. Pengaturannya sebelum dia pergi tampaknya sangat keras. Tetapi sebenarnya, itu setara dengan kentut. Dragon Sen melakukan hal-hal dengan sangat hati-hati. Bagaimana itu bisa ditemukan dengan mudah. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan pulau naga darah selama seratus ribu tahun di bawah kelopak mata mereka. Tapi ras naga sama sekali tidak tahu apa-apa. Tentu saja, ini jelas ada hubungannya dengan Mizen. Adapun geng sisa Dragon Sen, bagaimana mereka menyelidiki, siapa yang mereka selidiki, ini semua sulit untuk dikatakan. Mungkinkah mereka akan membuat alam hegemon ini melalui penyelidikan. Hanya Mizen, nenek moyang ini, yang memiliki otoritas ini. Meskipun Longjian adalah hegemon tertinggi, dia belum bisa menahan benteng. Tapi Mizen sendiri langsung lari. Itu setara dengan mengatakan bahwa masalah ini telah berakhir di sini. Setelah pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, di bawah pengaturan Longjian, para jenius wilayah Is Bilou menetap di pulau naga surgawi. Kecuali, para jenius ini memiliki terlalu banyak esensi darah yang diekstraksi dan sudah lama jalur bela diri mereka terputus. Untuk menenangkan orang-orang ini, Longjian mengatur agar mereka memasuki sungai abadi bersama dengan Yeyuan. Adapun apakah mereka bisa menembus belenggu mereka sendiri atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Di tengah malam, Yeyuan akhirnya merasakan Mitian lagi. Senior, keterampilan yang bagus. Yeyuan berseru. Beberapa ratus ribu tahun telah berlalu, dan kekuatan Mizen saat ini sudah lama tak terduga. Tapi dia sebenarnya tidak melihat melalui Mitian. Dapat dilihat bahwa Mitian juga bukan orang yang sederhana. Heh, setelah bertahun-tahun, lelaki tua ini juga tidak mengalami kehidupan yang menyedihkan, kata Mitian sambil tertawa dingin. Yeyuan tersenyum dan berkata, bagaimana menurut senior? Mitian berkata, kamu bocah, apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Bukankah semua yang ada di Ras Naga sudah terlihat olehmu? Yeyuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah, hehehe, jadi bagaimana jika aku sudah melihatnya? Lagipula aku hanyalah seorang kaisar Cloudhaven, Grid Beyond Realm, terlalu kuat. Hari ini, setelah menyaksikan kekuatan Mizen, Yeyuan merasakannya secara mendalam. Grid Beyond Realm adalah hegemon realm juga, tapi kekuatan mereka terlalu kuat. Di depan Grid Beyond Realm, Yeyuan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Mitian tersenyum dan berkata, Nak, berat bagimu dalam perjalanan ini. Serahkan sisanya pada orang tua ini. Kami sudah di sini. Jika saya masih harus mengandalkan Anda, maka saya, pembangkit tenaga listrik Grid Beyond ini, juga akan terlalu tidak kompeten. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Di Voicering Illuminating Heaven, ras darah bersembunyi sangat dalam. Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. The Chaos Bloodstone memiliki klon di setiap dunia. Klon dunia ini telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Kekuatannya mungkin tak terduga. Mitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mudah. Kecuali dia bisa mendapatkan garis keturunan kelas kekacauan, itu hanya pertengkaran skala kecil. Mari kita bicarakan semuanya lagi setelah memasuki sungai abadi. Bab 3002, apa yang dia pahami, tidak benar. Sungguh aura yang tak terbatas. Ini adalah sungai abadi. Sungguh cantik. Rasanya seperti jika saya melompat ke sungai, saya akan bisa mencapai Grid Beyond. Mungkin Marsial Dao saya dapat pulih di sungai abadi. Di tengah kehampaan yang tak berujung, sebuah sungai besar mengalir ke bawah, megah dan megah. Air sungai mengalir jauh dari sumber yang jauh seolah-olah tidak ada habisnya. Itu seperti air mancur, memelihara setiap surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan terkuat yang diberikan sungai abadi kepada orang-orang tidak terduga. Ye Yuan bahkan bisa merasakan cabang sungai abadi mengalir ke Void Srin Illuminating Heaven, mendukung dunia ini selamanya tanpa padam. Namun, aura tak terbatas ini berbeda dari manapun di 33 surga. Itu tidak memiliki atribut. Tidak ada asal-usul, tidak ada aturan, tidak ada angin, hujan, guntur, kilat, dan juga tidak ada cahaya atau kegelapan. Tapi itu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat daripada Grid Beyond Realm. Perasaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dan membuat orang mengerti. Nah, hanya ada satu kesempatan. Anda yakin ingin memasuki sungai abadi? Long Jian mengkonfirmasi lagi. Ye Yuan menyeringai dan melompat, melompat ke sungai abadi. Long Jian hampir pingsan karena marah. Anak laki-laki ini tidak punya harapan. Huh, tidak mendengarkan nasihat orang tua, penderitaan ada di depan. Si bodoh ini, biarkan dia pergi dan menyesalinya. Long Jian berkata dengan kesal. Haha, bocah ini masih muda dan agresif, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Banyak jenius seperti dia, terlalu tidak sabar untuk menunggu memasuki sungai abadi. berpikir bahwa mereka dapat dibentuk kembali. Tetapi pada akhirnya, masing-masing dan setiap orang sangat menyesalinya. Petik 2. Jalur kultifasi masih perlu maju secara bertahap dan memantapkan diri di setiap langkah. Anak ini akan menyesalinya. Sebagai kaisar awan surga, dia bahkan belum memecahkan satu segel pun di pintu kehidupan kekal. Dia tidak bisa merasakan luasnya kaisar Cloud Heaven sama sekali. Saya rasa dia mungkin bahkan tidak bisa menembus ranah kecil. Petik 2. Mengenai tindakan Yeyuan, banyak hegemon menunggu untuk menonton lelucon itu. Luasnya sungai abadi bukanlah apa yang bisa dirasakan semua orang. Hanya dengan membuka segel pintu kehidupan kekal seseorang dapat mengalaminya dengan lebih jelas. Tapi Yeyuan bahkan belum membuka satu segel pun, dan dia sudah memiliki delusi keagungan tentang penampilan yang luar biasa. Apakah mungkin? Baiklah, kalian semua juga memasuki sungai abadi. Ingat, tidak peduli seberapa banyak Anda dapat memahami, Anda semua tidak dapat memasuki arus utama. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Selain itu, bahkan di aliran cabang, area tempat kalian semua dapat bergerak juga terbatas. Jika tidak ada efek, datang ke darat tepat waktu, Long Jian memperingatkan. Ekspresi semua orang sedikit muram, mengatakan ya satu demi satu. Beberapa ribu orang semuanya melompat ke aliran cabang sungai abadi. Long Ran, jangan terlalu berharap. Dari beberapa ribu ini, jika ada 200 orang yang bisa mendapatkan kembali jalur seni bela diri mereka, kita harus mengucapkan terima kasih kepada langit dan bumi. Untuk yang lain, hasilnya sudah ditakdirkan, kata Long Jian. Long Ran menganggup dan berkata, Aku tahu. Tapi ini satu-satunya harapan bagi mereka. Long Jian berkata, Ye Yuan, bocah ini memiliki kemampuan yang cukup, tetapi ambisinya terlalu besar. Terlalu keras, dan mudah patah. Dalam pandangan saya, jalur Marsial Dao masa depannya mungkin tidak terlalu tinggi. Petik 2. Long Ran tersenyum dan berkata, Begitukah. Tapi saya merasa anak ini memiliki masa depan yang cerah. Long Ran tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Long Ran, Berapa banyak orang jenius yang pernah kamu dan aku lihat sebelumnya. Beberapa orang bahkan lebih menakjubkan daripada Ye Yuan. Tapi, di seluruh ras naga, pada akhirnya hanya ada beberapa lusin orang yang mencapai hegemon rilem. Long Ran tersenyum dan tidak berbicara. Dia secara alami memiliki pandangannya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap sangat tinggi oleh progenitor Mitian dapat menghilang ke dalam kerumunan. Ye Yuan menyianyiakan kesempatan emas bagimu untuk memasuki sungai abadi demi aku. Aku benar-benar minta maaf, kata Mitian sambil menghela nafas. Sebagai pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm, Mitian secara alami tahu betapa pentingnya kesempatan untuk memasuki sungai abadi itu. Tapi Ye Yuan menyianyiakannya tanpa ragu sedikitpun untuknya. Dia tergerak hatinya tetapi sangat malu dan bersalah. Di aliran cabang sungai abadi, Ye Yuan merasa bahwa setiap pori di tubuhnya telah terbuka. Senior, apakah Hegemon Chaos memahami keterampilan surgawi tanpa kata di sungai abadi? Ye Yuan tidak menjawab Mitian tetapi malah mengajukan pertanyaan. Mitian terkejut dan berkata dengan anggukan, Itu benar. Orang tua ini bukan orang yang luar biasa berbakat sebelumnya, tetapi ketika dia menerobos ke alam Hegemon, dia memasuki sungai abadi dan mengalami kebangkitan besar, memahami keterampilan surgawi tanpa kata. Begitulah cara dia menguatkan daunnya untuk menjadi Hegemon tertinggi. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Ye Yuan melihat ke sungai abadi yang tak berujung ini dan agak terpesona ketika dia berkata, Saya pikir saya mengerti. Mitian terkejut dan berkata, Dipahami. Bukankah kamu sudah lama memahami keterampilan surgawi tanpa kata? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang dia pahami tidak benar. Mitian terdiam. Ye Yuan berkata, Kekacauan mengalir keluar dari sungai abadi, mengembangkan banyak sekali daun. Hegemon Chaos menelusuri asalnya, meniru Chaos Heavenly Dao dengan kultifasinya sendiri, menurunkan semua kehidupan. Sedikit yang dia bayangkan bahwa jika dia tidak dapat mencapai Great Beyond, dia tidak akan dapat benar-benar melacaknya ke sumbernya. Tanpa sumber, di mana letak kekacauan. Jalannya tidak berhasil. Di alam apa Mitian berada? Dengan sedikit dari Ye Yuan ini, dia mengerti. Kekuatan Hegemon Chaos sangat hebat. Dia hanya setengah langkah dari Great Beyond juga. Tapi setengah langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Baru sekarang Mitian tahu bahwa bukan karena Hegemon Chaos kurang berbakat. Tapi itu karena jalannya salah sejak awal. Metode kultifasinya hanya dapat menopangnya untuk berkultifasi sampai di bawah Great Beyond tetapi tidak dapat membiarkannya naik ke puncak. Kalau begitu, bukankah jalur kultifasimu salah? Mitian berkata dengan terkejut. Ye Yuan berkata, Itu salah, tetapi juga tidak salah. Mitian mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana maksudmu? Ye Yuan berkata, Jalannya adalah kebalikannya. Di bawah Heavenly Dao, semua kehidupan mirip dengan semut. Karena Anda seekor semut, bagaimana Anda mengubah Dao menjadi satu, dan melahirkan semua kehidupan? Anda berpikir bahwa Anda berdiri cukup tinggi, tetapi sebenarnya, Anda hanyalah seekor katak di dasar sumur. Apa yang ada di ujung pintu kehidupan kekal, tidak ada yang tahu juga. Kalian semua, keberadaan yang lahir dari kekacauan ini, mungkin memiliki secerca harapan. Tapi itu pasti tidak mungkin baginya. Kekacauan terlalu tinggi, bukan itu yang bisa dia hubungkan. Tetapi, dengan bertindak dengan cara yang sangat berlawanan, memperoleh pencerahan tentang Dao besar yang tak terhitung jumlahnya, memahami berbagai cara hidup, menggabungkan Dao menjadi satu, seseorang mungkin dapat menguatkan Dao besar. Upil Mitian mengerut, dan dia berkata, Bukankah itu berarti samsara? Jalan kuno itu, benar. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jalan samsara, memahami banyak cara hidup, merasakan samsara dunia. Menyelimuti Miss Sol Pisik, menurunkan segudang Dao, menelusuri kembali ke sumbernya. Cloud Dream Sol Pisik, bermimpi selama 3.000 tahun, mendapatkan pencerahan tentang umur panjang dalam satu hari. Jalan-jalan ini mungkin semuanya benar, atau semuanya salah. Tapi semua jalan menuju Roma, arahnya benar. Mi Tian mengerti. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk mendobrak pintu kehidupan kekal, hasil akhirnya tetap sama. Hanya dengan memahami semua kehidupan dan banyak sekali Dao, menggabungkan keduanya menjadi satu, seseorang dapat menguatkan Dao mereka. Hegemon samsara, berjalan di sepanjang jalan tanpa berbalik. Tapi dia menginjak Daonya sendiri dan memahami semua kehidupan dan banyak sekali Dao dengan Dao samsara. Dengan miriat Dao bergabung menjadi satu, kekuatannya sangat kuat. Sangat jelas, Hegemon samsara telah lama memahami, jadi kekuatannya tak terduga. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Mi Tian merasa seperti dia tiba-tiba tercerahkan. Lalu apa yang kamu rencanakan? Kata Mi Tian. Ye Yuan tidak menjawab. Itu hanya untuk melihat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya, seperti bintang-bintang di langit malam, mengikuti air sungai abadi saat mengalir deras. Pupil Mi Tian mengerut, dan dia berteriak kaget, akal surgawi berubah menjadi banyak sekali. Bab 3003, membalikkan metode kultivasi. Apa yang anak ini lakukan? Dia, dia menghancurkan fisik jiwa kabut yang menyelimutinya dan indra surgawi berubah menjadi banyak sekali. Apakah dia gila? Seru Long Jian. Tapi di sampingnya, Long Ran tersenyum dan berkata, kamu yang gila. Anak ini mengalami kebangkitan besar saat dia melihat kekacauan. Ada jutaan benih asal di Ensroding Mist Sol fisik miliknya. Dia akan memiliki indra surgawi yang berubah menjadi banyak sekali, setiap bagian memahami asal. Ketika dia mencapai penyelesaian besar Kaisar Sacra Heaven, segudang asal kembali ke satu, dia mungkin bisa menembus hukum puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjadi hegemon pembudidaya berbeda pertama. Petik 2. Ketika Long Jian mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Baru saat itulah dia ingat bahwa Ye Yuan adalah seorang kultifator yang berbeda. Sejak dahulu kala, tidak ada yang pernah melangkah ke ranah hegemon sebagai kultifator yang berbeda. Tanpa melakukan metode yang luar biasa, bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Long Jian tidak yakin dan berkata, melakukan itu, dia pasti akan kehilangan kekuatan yang besar. Lupakan tentang alam hegemon, bahkan jika itu adalah kaisar surga yang luas, dia mungkin tidak dapat mencapainya juga. Tapi Long Ran acu-ta'acu dan berkata, karena bocah ini berani melakukannya, dia harus bersiap. Anda hanya menonton. Petik 2 Perasaan surgawi ini berubah menjadi segudang berbeda dari Ye Yuan memotong jiwanya menjadi dua saat itu. Perasaan surgawi berubah menjadi segudang, ini benar-benar melucuti klon jiwa manusianya, membentuk segudang klon. Hilangnya keilahian asal tidak dapat diubah. Benar saja, setelah indera ketuhanan Ye Yuan berubah menjadi banyak sekali, seluruh orangnya tampak terkuras, langsung menjatuhkan dua alam utama, dan hanya surga suci yang berdaulat. Tapi, di detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ranah kultivasi Ye Yuan turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bola mata Long Jian hampir keluar, dan dia berseru, apa yang anak ini lakukan. Dia, dia benar-benar akan membubarkan kultivasinya. Dengan ini, Long Ran juga terkejut, apakah ini membuat dirinya putus asa. Mengesampingkan melumpuhkan klon jiwa manusianya, dia bahkan mengambil inisiatif untuk membubarkan kultivasinya. Terus menyebar seperti ini, bukankah dia akan langsung turun ke lapisan surgawi yang lebih rendah. Anak ini benar-benar bisa membuat kekacauan. Mengesampingkan bahwa dia membalikkan pulau naga darah, dia bahkan berani membantah leluhur Mitian. Sekarang, orang ini baru saja memasuki sungai abadi, dan dia mengubah suasana menjadi busuk di mana-mana. Anda melihat yang lain, mereka tidak memiliki mood untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao lagi. Mereka semua menatapnya, kata Long Jian tanpa berkata-kata. Dengan Ye Yuan menyebabkan keributan besar, bagaimana mungkin para jenius yang melompat ke sungai abadi itu masih ingin berkultivasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik hegemon rilem yang siap untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao semuanya tidak terburu-buru untuk turun lagi juga. Tidak peduli siapa yang datang ke sungai abadi, hal pertama yang pasti adalah meminjam kekuatan kekacauan sungai abadi, untuk menerobos belenggu mereka sendiri. Tapi Ye Yuan baik, langsung memotong keilahian asalnya sendiri menjadi dua, dan segera membubarkan kultifasinya sesudahnya. Neraka, betapa mengesankan. Apa yang anak ini lakukan? Perasaan surgawinya berubah menjadi segudang, aku masih bisa mengerti itu. Tapi apa artinya menyebarkan kultifasinya? Petik dua. Terus menyebar seperti ini, dia akan menjadi tidak berguna. Retrogradasi alam kultifasi di sungai abadi, Ye Yuan mungkin adalah orang pertama selama berabad-abad. Eh, anak ini benar-benar mencari kematian. Keilahian asal sangat rusak, dan dia masih menyebarkan kultifasinya. Dia tidak akan berpikir bahwa dia masih bisa mengolahnya kembali, kan? Mencoba membuat orang terkesan dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Apakah dia pikir itu sangat luar biasa seperti ini? Petik dua. Banyak alam hegemon mengangkat hidung mereka pada cara Ye Yuan melakukan sesuatu. Seberapa tinggi cakrawala mereka? Ye Yuan setara dengan menumpuk luka di atas luka seperti ini. Itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada ranah kultifasinya. Dia pada dasarnya telah memotong jalur seni bela dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak bisa mendengar diskusi dunia luar sejak lama. Dia sudah memasuki ranah melupakan segalanya dan dirinya sendiri. Pikirannya berjalan dengan kecepatan ekstrim. Metode kultifasi baru dibangun di benaknya. Kultifasi hamburan adalah untuk berkultifasi baru dan juga untuk menciptakan metode kultifasi. Keterampilan surgawi tanpa kata memang sangat kuat untuk metode kultifasi ekstrim di 33 surga. Tapi, setelah kebangkitan besar Ye Yuan, itu jelas tidak cocok lagi. Jalan ini jelas merupakan jalan buntu. Jika dia masih terus berjalan, itu bodoh. Ketika dia baru saja memasuki stratum surgawi, cakrawala Ye Yuan terlalu dangkal. Keterampilan surgawi tanpa kata tidak berbeda dengan buku surgawi baginya. Tapi sekarang, dia telah melihat di hadapan dewa yang tahu berapa banyak alam hegemon, dan dia hampir kehilangan dirinya sekali di laut asal juga. Cakrawalanya saat ini secara alami berbeda. Memasuki sungai abadi dan merasakan keaslian kekacauan, Ye Yuan langsung memahaminya. Keterampilan surgawi tanpa kata sangat kuat, Ye Yuan tidak bisa menyangkal ini. Itu juga karena keterampilan surgawi tanpa kata sangat kuat sehingga Ye Yuan dapat mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Seperti sekarang, mengambil inisiatif untuk menyebarkan kultifasinya, dia sebenarnya membalikkan metode kultifasinya. Karena jalur hegemon chaos menuju ke arah sebaliknya, maka dia akan membalikannya. Tapi Ye Yuan juga menambahkan pemahamannya sendiri di tengah-tengah ini, menyempurnakan metode kultifasi baru ini dan membuat jalan masa depannya lebih jauh. Hanya dalam satu bulan plus, Ye Yuan jatuh ke jade Sovereign Heaven Realm. Sebagian besar bulan berlalu lagi, Ye Yuan langsung jatuh ke Sovereign Realm. Setengah tahun kemudian, Ye Yuan tidak lagi memiliki jejak undulasi esensi surgawi di tubuhnya, karena kultifasinya langsung kembali ke saat dia baru saja memasuki stratum surgawi. Tiga tahun kemudian, orang-orang sudah menyerah pada Ye Yuan. Dia sudah ditakdirkan untuk menjadi sampah. Hahaha, aku mendapatkan kembali jalur seni bela diriku. Saya, saya akhirnya tidak berguna lagi. Sniff-sniff, seorang jenius is below region menangis kegirangan. Aku juga menemukannya. Saya menemukannya juga. Sepuluh ribu tahun, saya tidak menyangka bisa berkultifasi lagi. Aku menerobos. Ayahmu memiliki kelahiran kembali nirvanik. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan jalur hegemonikku. Di is below, satu demi satu jenius is below region sangat bersemangat. Tidak ada yang lebih mengaduk daripada menemukan jalan marsial Dao Anda lagi. Kita bisa mendapatkan kembali kehidupan baru semua karena Saudara Ye. Bagaimana dia sekarang? Ini. Orang-orang mengingat Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mencari sosok Ye Yuan di sungai abadi. Saat mereka melihatnya, mereka berhenti berbicara. Ye Yuan saat ini persis seperti orang biasa. Bagaimana ini bisa? Saudara Ye He, benar-benar lumpuh. Itu tidak masuk akal. Mengapa dia melumpuhkan kultifasinya sendiri? Mungkinkah Saudara Ye punya rencana? Untuk berkultifasi sejak awal, siapa yang memiliki tekad yang begitu besar? Lebih jauh lagi, membubarkan kultifasi menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada fondasi Dao seseorang. Ini hampir memutuskan jalannya di depan. Rencana apa yang bisa dia miliki? Melihat penampilan Ye Yuan yang menyedihkan, hati mereka sangat sakit, semuanya meratapi Ye Yuan. Mereka terpancar dengan vitalitas baru, tetapi Ye Yuan benar-benar menjadi cacat. Situasi ini bukanlah apa yang ingin mereka lihat. Long Jian mengangguk setuju dan berkata, efeknya lebih baik dari yang saya bayangkan. Sebenarnya ada lebih dari 500 orang yang menemukan jalan marsial Dao mereka lagi. Sepertinya ada beberapa pohon muda yang bagus dalam kelompok ini. Setelah perawatan, mungkin benar-benar ada orang yang bisa mencapai hegemon rilem. Awalnya, Long Jian mereka semua memperkirakan bahwa akan sangat bagus jika ada 200 orang yang mendapatkan kembali jalur seni bela diri mereka. Sekarang, sebenarnya ada lebih dari 500 dari mereka, lebih dari dua kali lipat dari perkiraannya. Selanjutnya, jumlahnya masih terus bertambah. Ini membuat Long Jian sangat gembira. Long Ran mendengus dingin dan berkata, yang tersisa ini semuanya jenius dari beberapa tahun terakhir. Dalam seratus ribu tahun, berapa banyak individu yang luar biasa berbakat. Dragon Sen dan Dragon Wild, mereka semua kehilangan fondasi ras naga kita. Long Jian mengangguk dan berkata, kamu benar. Namun, agak disesalkan tentang Ye Yuan anak ini, menghela nafas. Petik 2. Bab 3004, Keterampilan Menginjak-injak Surga Chaos. Meskipun Ye Yuan pernah membodohinya, bakat dan perilaku Ye Yuan masih membuat Long Jian tunduk. Karena itu, dia masih merasa sangat optimis tentang Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menghancurkan masa depannya sendiri di sungai abadi. Ini membuatnya menghela nafas tanpa henti. Huh, sudah benar-benar lumpuh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia terpicu untuk melakukan ini, untuk benar-benar menyebarkan kultifasinya. Long Ran juga terlihat marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Keilahian asal sangat rusak, Yaya San Dao runtuh. Bocah ini sudah putus asa. Bahkan jika dia bisa berkultifasi lagi, dia seharusnya sudah berterima kasih kepada bintang keberuntungannya untuk bisa berkultifasi ke Soverein Realm. Petik 2 Long Jian menggelengkan kepalanya dan langsung memberi Ye Yuan hukuman mati. Keilahian asal yang sangat rusak bukanlah masalah besar bagi mereka. Tapi runtuhnya fondasi Dao adalah sesuatu yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan, yang berada di sungai abadi, perlahan membuka matanya. Ledakan. Tiba-tiba, aura mencengangkan meletus di sungai abadi. Sebuah pusaran benar-benar muncul di sungai abadi. Pusaran air ini tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan semakin kuat. MN. Apa yang terjadi? Mengapa aliran cabang sungai abadi menjadi begitu mengamuk? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Jian berkata dengan kaget. Karakteristik terbesar dari sungai kekacauan adalah ketenangannya. Ini adalah aliran sungai yang tidak pernah berhenti dan juga aliran sungai yang tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, kekacauan yang sunyi benar-benar menjadi sangat mengamuk. Ya ampun, aku tidak bisa mengerti lagi. Apa yang terjadi? Bukankah ini menginginkan nyawa orang? Kekuatan kekacauan sudah benar-benar kacau. Bagaimana orang masih berkultivasi? Yang mana itu? Keluar! Ayahmu tidak akan meretasmu sampai mati. Para jenius itu semua sangat marah. Tiga tahun pemahaman, sebagian besar orang yang hadir sebenarnya sudah mencapai kemacetan. Tetapi kesempatan untuk memasuki sungai abadi untuk pertama kalinya adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Bahkan jika itu satu menit, satu detik, itu sangat berharga bagi mereka. Oleh karena itu, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan semburan pelecehan. Dan pada saat ini, pusaran menjadi lebih besar dan lebih besar. Upil Longjian mengerut, dan dia berteriak kaget, Ini Yeyuan. Apa yang akan dilakukan anak ini? Lagi, Apakah dia menyerap air sungai abadi? Apakah dia gila? Setiap orang yang memasuki sungai abadi harus merasakan aura sungai abadi yang tak terbatas dan abadi untuk mendapatkan wawasan. Kekuatan kekacauan di sungai abadi adalah kekuatan paling mendasar di dunia, tentu saja bisa diserap. Tapi itu tidak bisa disempurnakan sama sekali. Itu adalah bentuk energi juga, tapi itu adalah jenis energi yang sangat tumpul. Itu tidak bisa diubah menjadi esensi surgawi sama sekali. Seseorang mencobanya sebelumnya, dia bahkan adalah pembangkit tenaga listrik hegemon rilem. Pada akhirnya, dia meninggal. Diisi sampai mati. Kekuatan kekacauan memasuki tubuh sepenuhnya memblokir meridian di dalam tubuh, dan dia mati dengan esensi surgawi yang benar-benar meledak di dalam tubuh. Terus terang, benda ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang. Hanya ketika kekuatan kekacauan mengalir ke langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian dari kekuatan kekacauan yang diubah menjadi energi spiritual surga dan bumi dapat kemudian diserap. Sekarang, Ye Yuan sebenarnya ingin menyerap benda ini. Bocah ini, benar-benar mencari kematian tanpa batas. Tidak cukup dia bermain sampai dia melumpuhkan dirinya sendiri. Apakah dia akan benar-benar bermain sendiri sampai dia mati? Long Ran sudah terdiam. Sebagai seorang hegemon, setelah hidup selama beberapa ratus ribu tahun, dia merasa telah melihat dan mengalami banyak hal. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius sebelumnya. Tapi dia benar-benar belum pernah melihat sebelumnya seorang pria yang mencari kematian seperti ini. Long Jian tiba-tiba tercerahkan dan berkata, saya mengerti. Mungkinkah anak ini melihat kekuatan kekacauan yang tak terbatas di sungai abadi, jadi dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan mulai menyebarkan kultifasinya untuk menyerap benda ini. Apakah dia berpikir bahwa dengan menyerap kekuatan kekacauan ini, dia masih bisa berkultifasi kembali? Betapa bodohnya anak ini? Di sungai abadi, Ye Yuan mulai menyerap kekuatan kekacauan. Dia telah lama mendeteksi bahwa kekuatan kekacauan ini lebih tinggi dari energi spiritual surga dan bumi. Namun, kekuatan kekacauan ini sangat tumpul dan tidak bisa diserap sama sekali. Dan dalam tiga tahun ini, dia telah menggunakan keterampilan surgawi tanpa kata untuk saling menguatkan dengan kekuatan kekacauan selama ini. Dia sudah menciptakan metode kultifasi miliknya. Apa yang dikembangkan oleh keterampilan surgawi tanpa kata adalah kekuatan kekacauan. Apa yang dibudidayakan juga merupakan esensi surgawi yang kacau. Kecuali, kekuatan kekacauan yang dikultifasikannya tidak melompat keluar dari ruang lingkup energi esensi surga dan bumi. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan melihat sungai abadi, dia benar-benar mengerti apa yang disebut kekacauan. Metode kultifasi beroperasi, kekuatan kekacauan memasuki meridiannya. Kekuatan keru itu tampak sangat lamban, tidak bisa berputar sama sekali. Tapi Ye Yuan memiliki pedang dao. Intisari dari metode kultifasi baru Ye Yuan adalah pedang daonya. Pedang dao adalah pedang Ye Yuan untuk menentang surga. Dalam arti tertentu, dia telah melampaui lingkup dao surgawi dan tidak ditoleransi oleh dao surgawi. Oleh karena itu, menggunakannya untuk memanfaatkan kekuatan kekacauan adalah yang paling tepat. Ketika kekuatan kekacauan memasuki pedang dao, Ye Yuan memutar metode kultifasinya. Tidak lama kemudian, esensi surgawi kuno dan kental mengalir keluar dari pedang dao dan memasuki empat anggota badan dan tulang Ye Yuan. Ye Yuan bisa merasakan bahwa esensi surgawi kekacauan ini beberapa kali lebih kuat dari esensi surgawi kekacauan sebelumnya. Namun, kekuatan kekacauan ini memang terlalu kuat. Dunia pedang dao Ye Yuan tidak tinggi. Tingkat konversi sangat terbatas. Sejumlah besar kekuatan kekacauan memasuki meridian, tetapi apa yang diubah menjadi esensi surgawi kekacauan pada akhirnya sangat sedikit. Oleh karena itu, Ye Yuan membutuhkan kekuatan kekacauan dalam jumlah besar. Ini juga mengapa sungai abadi tiba-tiba menjadi ganas. Namun, Ye Yuan memiliki dasar kaisar Cloudhaven. Ditambah dengan metode kultifasi barunya yang kuat, berkultifasi kembali ke lapisan surgawi yang lebih rendah bukanlah masalah besar. Dua jam kemudian, Ye Yuan menerobos ke lapisan surgawi yang lebih rendah lagi. Long Jian terkejut. Ini, bagaimana mungkin, dia benar-benar dapat menyerap kekuatan kekacauan di sungai abadi. Selanjutnya, dia menerobos. Bukankah yayasan daunnya sudah runtuh? Mengapa begitu mudah untuk berkultifasi? Long Jian merasa pandangan dunianya sedang ditumbangkan. Dia merasa bahwa sebagai hegemon tertinggi, sebenarnya tidak banyak hal yang dia tidak mengerti di dunia ini lagi. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa Ye Yuan orang ini benar-benar keberadaan yang penuh teka-teki. Setiap tindakan dan gerakannya, dia bahkan tidak bisa melihatnya. Dari awal hingga akhir, dia telah mengejek Ye Yuan karena naif dan bodoh. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar mulai menyerap kekuatan kekacauan, dan dia bahkan mulai berkultifasi. Realitas secara terang-terangan menamparkan muka. Semua ini telah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Long Run juga terkejut dan berkata, Tunggu, metode kultifasinya berbeda dari sebelumnya. Tampaknya, berlawanan secara diametris. Mungkinkah dia menciptakan metode kultifasi baru? Selanjutnya, metode kultifasi ini dapat menyerap kekuatan kekacauan di sungai abadi. Berpikir sampai di sini, Long Run tidak bisa menahan napas dingin. Hal semacam ini, lupakan mereka, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik grid Beyond Realm, itu tidak mungkin untuk dicapai juga. Jika mereka bisa menyerap kekuatan kekacauan di sini, mereka akan lama menyerapnya. Mungkinkah mereka masih menunggu sampai sekarang? Tapi, Ye Yuan, tidak berguna, ini, berhasil. Nak, kamu benar-benar luar biasa. Metode kultifasi ini membuat dunia terbakar. Saya agak menantikan masa depan Anda sekarang. Nak, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana memberi nama metode kultifasi ini? Mi Tian berkata dengan penuh semangat. Dia menyaksikan kelahiran metode kultifasi ini dengan matanya sendiri. Ketika Ye Yuan menyerap gumpalan pertama dari esensi surgawi kekacauan, dia tercengang dengan takjub. Baru kemudian dia mengetahui bahwa ternyata kekuatan kekacauan dapat diserap dan disempurnakan. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, saya seorang kultifator yang berbeda, ditakdirkan untuk bertarung dengan surga di masa depan. Karena itu masalahnya, aku akan menyebutnya skill trampling chaos heaven. Bab 3005, gangguan besar. Baik anak muda, kamu benar-benar berani. Anda akan menginjak-injak surga di bawah kaki. Ketika Mi Tian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan napas dingin. Surgawi Dao tidak terbatas. Semakin dia mencapai alam seperti itu, semakin dia bisa merasakan ketidak bermaknaan Dao Surgawi. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya sungai abadi ini adalah keberadaan yang tidak bisa mereka lewati. Apa yang mereka kejar hanyalah sekadar melewati pintu kehidupan kekal dan melampaui yang melampaui agung. Itu saja. Tetapi bahkan jika mereka benar-benar melampaui, mereka juga tidak berani mengatakan untuk menginjak-injak surga Widao. Tapi Ye Yuan berani. Surga ingin melenyapkanku. Jadi mengapa saya tidak bisa menginjak-injak surga menjadi hidup di dunia ini, meminta untuk cepat menyelesaikan dendam dan kebaikan. Heavenly Dao memiliki roh, dan aku akan menginjak-injaknya. Dao Surgawi tidak terbatas, maka aku akan mengendalikannya di tanganku. Ye Yuan dipenuhi dengan sentimen yang tinggi saat dia berkata. Mitian tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata, saya harap ketika Anda mencapai wilayah saya, Anda masih berani mengatakan hal-hal seperti itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior tidak tahu jalanku untuk bangkit. Jadi Anda tidak tahu apa yang saya pikirkan dalam hati saya. Tidak peduli alam macam apa yang aku capai, ini adalah Dao di hatiku, dan itu tidak akan berubah. Orang-orang mendiskusikan metode kultivasi, tetapi badai besar telah muncul di dunia luar. Pusaran air sungai abadi tumbuh lebih besar dan lebih besar dan sudah mempengaruhi alam hegemon. Budidaya dari banyak alam hegemon terganggu oleh perairan sungai abadi yang kacau ini. Hegemon ras naga terbang dengan kemarahan yang menggelegar saat dia berkata, brengsek. Cucu kura-kura mana yang berani membuat masalah di sungai abadi? Kursi ini akan memusnahkanmu. Hegemon lain berteriak kaget, Men, itu anak laki-laki Yeyuan. Bukankah dia sudah menjadi cacat? Bagaimana gangguan sebesar itu bisa terjadi? Eh, dia, dia menyerap kekuatan kekacauan untuk berkultivasi. Dia menyebarkan kultivasinya untuk menyerap kekuatan kekacauan di sini. Astaga, apakah anak ini gila? Kekuatan kekacauan di sini tidak bisa diserap sama sekali. Dia mencari kematian. Ayahmu hanya memiliki sedikit pemahaman, dan semuanya dihancurkan oleh ini. Ayahmu memberitahumu, jika bukan karena itu anak ini memberikan kontribusi yang besar, ayahmu akan langsung mencubitnya sampai mati. Di luar keterkejutan, pembangkit tenaga listrik hegemon sangat marah. Kamu mengacaukan dirimu sendiri dan bahkan tidak membiarkan ayahmu berkultivasi. Ini namanya menempati jamban dan tidak membuang sampah sembarangan. Namun, Yeyuan tidak diisi sampai dia meledak. Ranahnya masih semakin tinggi dan tinggi. Turunkan surga sebelum kecil ke surga bawah sublim tengah, lalu ke surga sublim rendah atas, aura Yeyuan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Seiring dengan itu, pusaran kekacauan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Melihat dari langit, itu seperti nebula, sangat indah. Tentu saja, gejolak aliran cabang sungai abadi juga semakin ganas. Hegemoni ras naga tidak lagi bisa berkultivasi. Di sisi lain, seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan kekacauan juga secara bertahap mengalir ke jantung naga mitian. Naga sejati kekacauan ini mulai bangkit. Ia lahir di sungai abadi. Tempat ini seperti sungai ibunya. Semuanya seperti kembali ke rahim ibunya. Jantung naga mulai menarik nutrisi. Setengah tahun kemudian, Yeyuan mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi yang lebih rendah dan menembus ke lapisan surgawi yang lebih agung dalam satu pukulan. Ledakan. Air sungai abadi menjadi lebih ganas dan telah mempengaruhi beberapa cabang aliran void screen illuminating heaven lainnya. Di klan macan putih, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem saat ini memahami Dao di aliran cabang sungai abadi mereka. Tiba-tiba, raungan naik ke langit. Saya tanda pagar pangkat persen dilindungi email pangkat tanda pagar. Sedikit lagi dan ayahmu akan mendapatkan pencerahan tentang Dao. Bagaimana orang ini begitu jahat? Ini adalah ras naga. Longjian, beberapa dari anda cucu kura-kura, apakah anda benar-benar berpikir bahwa kakek harimau anda takut pada kalian? Petik 2 Astaga! Hegemon tertinggi ini menuju ras naga sambil menangis. Klan burung Vermillion, Phoenix Api, Yuan Chu, King Luan, dan hegemoni klan cabang lainnya sangat marah. Huh! Apa yang dilakukan ras naga? Seluruh sungai abadi benar-benar terbalik. Saudari, mari kita pergi bersama dan mendapatkan penjelasan. Petik 2 Di bawah saran dari hegemon tertinggi klan King Luan, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem menuju ras naga. Kura-kura tua klan kura-kura hitam sedikit berpikiran sederhana, tetapi pada saat ini, mereka juga marah besar. Banyak hegemon menuju ras naga. Selain mereka, beberapa hegemoni roh sejati lainnya juga datang ke ras naga satu demi satu. Seluruh Voitsrin Illuminating Heaven benar-benar dalam kekacauan. Tuan Long Jian, semuanya buruk. Hegemon Baizi dari klan Macan Putih telah membawa lebih dari 10 hegemon ras harimau untuk datang dan mencela secara terbuka atas kejahatan. Long Min memasuki kekosongan sungai abadi dengan panik dan melaporkan. Long Jian berkata dengan dingin, panik untuk apa? Biarkan mereka menunggu. Klan Macan Putih Belaka, bisakah mereka masih membalikkan langit? Petik 2. Kekuatan ras naga tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Mereka memiliki hegemoni paling banyak dan paling kuat. Lebih dari 10 hegemoni mencela secara terbuka atas kejahatan, jika itu terjadi di tempat lain, itu benar-benar akan menjadi peristiwa besar yang mengejutkan. Tapi dalam perlombaan naga, itu bukan masalah besar. Long Jian paling tertarik pada Yeyuan sekarang. Dia benar-benar ingin melihat seberapa jauh Yeyuan bisa pergi. Orang ini tidak akan benar-benar mengolah alam kultifasinya kembali, kan? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, itu akan sangat luar biasa. Semua orang tahu bahwa kekuatan kekacauan sungai abadi adalah hal yang baik, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya. Long Jian juga sangat ingin tahu seberapa kuat Yeyuan. Oleh karena itu, Ras Naga benar-benar meninggalkan klan Macan Putih di sana untuk diabaikan. Beberapa hari lagi berlalu, Long Min berlari dengan panik lagi, dan dia berkata sambil berkeringat deras, Tuan Long Jian, kali ini benar-benar buruk. Klan Macan Putih belum pergi, Luan King Hei dari klan Burung Vermilion dan Suantai King dari klan Kura-Kura Hitam telah memimpin lebih dari 20 alam hegemon, dan mereka semua datang. Long Jian menatap Long Min dengan terkejut dan berkata, gangguan sebesar itu. Long Min tersenyum pahit dan berkata, terlalu besar. Bocah yang berkultivasi di aliran cabang sungai abadi ini telah menyapu seluruh surga penerangan Voitsrin. Saat ini, seluruh Voitsrin Illuminating Heaven sedang dalam kekacauan, bukan hanya alam hegemon. Dengan Voitsrin Illuminating Heaven jatuh ke dalam kekacauan, itu hampir akan menjadi malapetaka. Petik 2 Long Jian menelan ludahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yeyuan, dan berkata dengan kesal, bocah ini benar-benar dapat menyebabkan masalah. Saja menerobos ke Gritter Sublime Heaven Listratum. Jika dia berkultivasi ke Kaisar Cloud Heaven, bukankah semua surga dan banyak sekali dunia akan berada dalam kekacauan total? Sungai abadi adalah sumber dari semua dunia. Ketika sungai abadi sedang dalam pergolakan, semua dunia secara alami akan memiliki semua jenis fenomena yang terjadi. Namun, Voitsrin Illuminating Heaven memiliki banyak alam hegemon. Tiga klan besar bergandengan tangan dan maju. Long Jian juga merasakan tekanan yang luar biasa. Pergi, kursi ini akan keluar dan melihatnya. Dengan leluhur Mi Zen menahan benteng, saya rasa mereka tidak akan berani dikekang juga. Huh, Long Jian masih bangga. Ketergantungan terbesar Ras Naga adalah bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik grid Beyond Realm. Dengan progenitor di sekitar, apa yang harus ditakuti? Begitu Long Jian menunjukkan dirinya, Hegemon Bai Zi meniup atasannya. Dia telah menunggu di sini selama tujuh hingga delapan hari dan bahkan tidak melihat wajah Long Jian. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tetapi Ras Naga memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Luan King He dan Suantai King juga ada di sini. Dia menjadi penuh dengan kepercayaan diri sekaligus. Long Jian, apa artinya ini? Apa yang Ras Nagamu lakukan? Itu membuat seluruh Void Shrine Illuminating Heaven menjadi gelisah. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kursi ini akan menghancurkan klan Nagamu. Kata Bai Zi. Long Jian berkata dengan dingin, Bai Zi, jangan bicara sampah dengan kursi ini. Jika Anda memiliki kemampuan, coba lakukan untuk saya lihat. Petik 2 Anda, Bai Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Biarkan dia menghancurkan, dia benar-benar tidak berani. Saudara Long Jian, kamu salah di sini. Meskipun klan Naga Anda adalah pemimpin Void Shrine Illuminating Heaven, sekarang, itu membuat orang menjadi kacau. Klan Burung Vermilion kami tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh juga. Luan King He berkata dengan dingin. Klan Suan Wu kami juga menginginkan penjelasan. Suan Tai King berkata dengan dingin. Bab 3006, Tuan Long Jian, mereka ada di sini. Tidak ada penjelasan. Seorang anak nakal menerobos di sungai abadi. Sesederhana itu, kata Long Jian dengan dingin. Menerobos. Long Jian, apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka yang menerobos di sungai abadi sangat banyak, tetapi tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang dapat menyebabkan seluruh surga penerangan Void Shrine berada dalam pergolakan. Bai Zi jelas tidak percaya. Long Jian mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak percaya padaku. Jika kalian semua tidak percaya padaku, ikuti aku ke sungai abadi dan kalian akan mengerti. Membawa perasaan ragu, Bai Zi dan yang lainnya memasuki kehampaan sungai abadi. Segera, ekspresi di semua wajah hegemon menjadi kosong. Benar-benar menerobos. Pupil Bai Zi mengerut dan dia menghirup udara dingin saat dia berseru, apakah? Apakah dia menyerap kekuatan kekacauan? Bagaimana ini mungkin? Long Jian berkata tanpa daya, ketika bocah ini memasuki sungai abadi, dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Kemudian, menjadi seperti ini. Kursi ini juga sangat tidak berdaya. Petik 2. Luan King He berkata dengan heran, hanya lapisan surgawi yang lebih agung. Sepertinya, dia sepertinya telah menyebarkan kultifasinya. Apakah dia berkultifasi kembali? Petik 2. Dalam hal ini, orang yang membalikkan seluruh Void Srin Illuminating Heaven sebenarnya adalah seseorang di Griter Sublime Heaven Listratum. Suan Tai King berkata tanpa berkata-kata. Long Jian mengangguk. Mereka yang melihat Ye Yuan sangat terkejut. Karena segala sesuatu di depan mata mereka telah menumbangkan pemahaman semua orang. Tapi, setelah terkejut, Alice Bai Zi berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, Long Jian, bukankah dia terlalu kejam dengan berkultifasi seperti ini? Jika dia berkultifasi selama 10.000 tahun di sini, bukankah kita tidak dapat berkultifasi selama 10.000 tahun? Ini, seharusnya tidak, kan? Long Jian berkata dengan canggung. Bagaimana apanya? Apakah maksudmu beberapa lusin dari kita alam hegemon harus berkultifasi berdasarkan suasana hati bocah ini? Bai Zi berkata dengan sedih. Long Jian secara alami tahu bahwa ini tidak pantas, tetapi Ye Yuan saat ini sedang mengerahkan upaya keras untuk melakukannya sekaligus dan tidak dapat diganggu. Dia merentangkan kedua tangannya dan berkata, lalu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Bai Zi berkata dengan suara dingin, suruh anak ini berhenti. Itu tidak mungkin. Long Jian langsung menolaknya. Bai Zi mengerutkan kening dan berkata, Long Jian, aku tahu bahwa ras nagamu sangat kuat, tapi mungkinkah hegemoni tiga klan kita tidak bisa dibandingkan dengan bocah stratum surgawi luhur yang lebih besar. Jika kita benar-benar jatuh, mungkinkah klan nagamu masih bisa menjadi lawan tiga klan kita. Selain itu, tidak hanya ada empat klan keluarga simbol kami di Void Shrine Illuminating Heaven. Petik 2. Kedua mata Long Jian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu mengancam kursi ini? Atmosfer segera menjadi ledakan yang berbahaya. Long Jian telah lama menyadari bahwa Ye Yuan mungkin telah memahami sesuatu yang luar biasa. Bagi klan naga, pentingnya Ye Yuan sudah jelas. Jika Ye Yuan benar-benar bisa mematahkan belenggus orang pembudidaya yang berbeda dan menjadi pembudidaya yang berbeda hegemon, ras naga pasti akan menambahkan jenderal hebat lainnya ke barisan mereka. Sebenarnya, sejak kematian Mitian, status ras naga saat ini sedang melemah. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk membiarkan kultivasi Ye Yuan terganggu tanpa mengganggu. Sementara di sisi lain, hegemoni tertinggi dari tiga klan juga menyadari masalah ini dengan jelas. Bangkitnya ras naga lagi bukanlah apa yang ingin mereka lihat. Saudara Long Jian, bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah? Luan King He tiba-tiba berkata. Katakan, Long Jian berkata dengan suara serius. Mengapa kita tidak menetapkan satu tahun sebagai tanggalnya? Jika anak ini masih berkultivasi setelah satu tahun, saya harap klan naga akan mengambil inisiatif untuk membangunkannya. Kata Luan King He Tidak mungkin, jika Anda harus memiliki tenggat waktu, tiga tahun. Long Jian langsung menyelah. Luan King He menganggup dan berkata, oke, sudah tiga tahun. Bagaimana menurut kalian berdua? Bai Zi berkata dengan mendengus dingin, oke. Suantai King juga berkata, saya juga tidak keberatan. Luan King He berkata, baiklah. Saudara Long Jian, tiga tahun kemudian, jika bocah ini masih bersikeras berkultivasi seperti ini, jangan salahkan tiga klan kami karena mengarahkan pedang kami ke klan naga. Tiga klan pergi, tetapi Long Jian juga merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan ketiga ras ini ditambahkan bersama bukanlah lelucon. Long Jian tidak bisa menahan rasa sakit kepala dan berkata sambil menghela nafas, bocah ini benar-benar dapat menyebabkan masalah. Pembangkit kekuatan Void Srin Illuminating Heavens Hegemon Realm mungkin semuanya pindah karena dia. Petik 2 Long Ran tersenyum pahit dan berkata, namun, potensi anak ini benar-benar sangat menakutkan. Kultivasinya kali ini karena dia menyebarkan kultivasinya. Esensi surgawi di dalam tubuhnya kosong. Begitulah cara dia bisa mencapainya dalam sekali jalan. Tetapi jika dia ingin berkultivasi seperti ini lain kali, dia tidak akan bisa melakukannya. Budidaya adalah proses mendidih lambat untuk memulai. Itu tidak bisa terburu-buru. Long Ran melihatnya, jika Yeyuan bisa memulihkan kekuatannya dalam satu pukulan kali ini, itu tentu saja bagus. Tetapi, jika dia terganggu, kultivasinya di masa depan akan menghasilkan setengah hasil dengan upaya dua kali lipat. Long Jian juga tersenyum pahit dan berkata, tiga tahun adalah batas yang bisa diperjuangkan kursi ini. Melawan puluhan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem, kursi ini juga berada di bawah banyak tekanan. Jika saya tidak tahan, maka saya hanya bisa meminta progenitor untuk maju. Petik 2. Surga Sumpah Mendung tak terbatas, itu adalah tanah Hegemon dari Ras Iblis Surgawi. Aliran Cabang Sungai Abadi, tempat yang paling dekat dengan aliran utama, Nenek Moyang Ras Iblis Surgawi, Grid Beyond Rilem Hegemon Kong Ni, saat ini mendapatkan pencerahan di Grid Beyond. Tiba-tiba, Sungai Abadi menjadi ganas. MN, Sungai Abadi seperti sumur kuno tanpa riak, selalu sangat tenang. Apa yang terjadi di sini? Nenek Moyang Kong Ni berkata dengan cemberut. Namun, dia juga tidak menganggapnya serius. Dengan kekuatannya, dia bisa merespon setiap perubahan dengan mudah. Hanya untuk melihat aura Grid Beyond Rilem-nya terlepas, secara langsung mengisolasi Sungai Abadi yang mengamuk, dan terus memahami. Beberapa hari kemudian, kultifasinya terganggu lagi. Sungai Abadi di sekitarnya menjadi lebih ganas. Itu sudah benar-benar menghabiskan wilayahnya. Leluhur Kong Ni mendengus dingin dan berkata, ini adalah gelombang yang datang dari aliran cabang Klan Naga. Apakah Mizen orang tua itu ingin melakukan pertarungan sihir dengan kursi ini? Bisakah kursi ini masih kalah darimu? Petik 2 Ledakan Leluhur Kong Ni melepaskan auranya yang luar biasa dan mulai bertarung dengan air Sungai Abadi yang mengamuk. Dia berusaha untuk menekan Sungai Abadi yang kejam. Tapi segera, ekspresinya berubah. Dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan kekuatan ini. Air Sungai Abadi menjadi semakin ganas. Tidak ada cara untuk berkultifasi lagi. Pak Tua Mizen, Nenek moyang ini Akeong Dolar Tanda Pagar dan Pamanmu. Ayahmu akan datang ke Void Srin Illuminating Heaven. Aku ingin melihat apa yang kamu, makhluk tua ini, lakukan. Astaga. Dalam sekejap, sosok progenitor Kong Ni menghilang dari Sungai Abadi. Seluruh 33 surga tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm yang melepaskan semburan pelecehan. Kemudian mereka datang ke Void Srin Illuminating Heaven satu demi satu. Untuk beberapa waktu, Hegemon dari seluruh surga datang berbondong-bondong. Di pantai, Long Jian berkeringat dingin. Dia ingin menyaret Ye Yuan untuk memukulinya sampai mati. Tidak bisakah anak ini membuat lebih sedikit gangguan. Tenggat waktu tiga tahun akan segera habis. Ye Yuan tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri, tetapi dia juga menyebabkan keributan yang lebih besar. Aliran utama Sungai Abadi, kekuatan kekacauan telah menjadi sangat mengamuk sekarang. Ombak besar setinggi langit akan meledak begitu saja. Bahkan jika dia menutup matanya, dia juga tahu bahwa pesawat lain sudah terpengaruh. Manakah dari mereka yang berkultivasi di Sungai Abadi yang bukan orang hebat yang reputasinya mengguncang langit? Pada tingkat ini, itu sangat berbahaya. Long Jian merasa bahwa dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Nak, cepat bangun. Pada tingkat ini, Void Srin Illuminating Heaven hampir menjadi medan perang semua surga. Long Jian tersenyum pahit dan berkata, Tuan Long Jian, Hegemon Si Fan ada di sini. Tuan Long Jian, Hegemon Tang Si ada di sini. Tuan Long Jian, Leluhur Kong Ni ada di sini. Long Jian menjadi terdiam. Bab 3007, Hegemoni dari setiap surga tiba secara bersamaan. Pak Tua Mizen, jika kamu masih tidak keluar, Nenek Moyang ini akan membalikkan sarang lamamu dan membunuh keturunan nagamu. Suara Leluhur Kong Ni meledak sampai seluruh pulau naga langit goyah. Masing-masing dan setiap Hegemoni puncak dan Hegemoni tertinggi yang awalnya datang dengan cara mengancam menurunkan spanduk mereka dan membungkam genderang. Nenek Moyang ini adalah bintang jahat yang hebat. Semua langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tidak takut padanya ketika mereka melihatnya. Bahkan beberapa Hegemon tertinggi juga lari jauh ketika mereka melihatnya. Jika bukan karena klan naga yang memiliki Leluhur Grid Beyond Realm yang menahan benteng, orang tua ini tidak akan berteriak di sini. Dia akan langsung memusnahkan pulau Naga Surgawi. Pada saat ini, pembangkit tenaga Hegemon yang berkumpul di pulau Naga Surgawi mencapai sebanyak 100. Tiga klan Void Srin Illuminating Heaven juga semuanya hadir. Pembangkit tenaga Heavenly Dragon Island semua merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVEL C0M. Pulau Naga Surgawi belum pernah melihat barisan yang begitu besar. Nenek Moyang Kong Ni, tolong tenangkan amarahmu. Kita bisa menyelesaikan masalah. Menghadapi keberadaan seperti Kong Ni, Long Jian tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya juga dan hanya bisa tersenyum fauning. Tapi leluhur Kong Ni tidak membelinya dan berkata dengan mendengus dingin, Bocah Long Jian, jangan berikan Nenek Moyang ini itu. Begitu banyak orang di sini. Anda harus tahu mengapa Nenek Moyang ini datang. Di mana Pak Tua Mi Zen? Suruh dia keluar. Jika tidak, ayahmu akan benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Ketenaran Nenek Moyang ini bukanlah reputasi palsu. Long Jian merasakan kulit kepalanya tergelitik dan berkata dengan senyum pahit, Nenek Moyang saya saat ini dalam pengasingan tertutup. Leluhur Kong Ni, silakan masuk ke klan untuk mengobrol. Petik 2. Ledakan. Leluhur Kong Ni melemparkan pukulan. Sebuah pegunungan di Pulau Naga Surgawi langsung diratakan ke tanah olehnya. Ekspresi dari kekuatan ras naga berubah satu demi satu. Nenek Moyang Kong Ni terlalu kuat. Sementara itu, Hegemon lainnya memiliki penampilan yang sombong. Teruslah bicara omong kosong, dan itu akan menjadi klanmu lain kali. Nenek Moyang ini mengatakannya untuk terakhir kalinya. Suruh Pak Tua Mi Zen keluar. Nenek Moyang Kong Ni berkata dengan suara serius. Sebenarnya, dia agak berubah marah karena malu. Sebelumnya, di Sungai Abadi, dianggap bahwa dia memiliki pertarungan dengan Ye Yuan, tetapi dia benar-benar dikalahkan pada akhirnya. Kong Ni berpikir bahwa dia telah kalah dari Mi Zen. Jadi dia sangat tidak senang. Long Jian merasa bahwa dia pingsan. Kong Ni orang tua ini tidak mudah dilayani. Gemuruh. Kekosongan itu sedikit bergetar. Naga sejati yang sangat besar muncul dari kehampaan. Itu adalah Mi Zen yang tiba. Pak Tua Kong Ni, Anda datang ke klan naga saya untuk bertindak liar. Apakah Anda benar-benar menganggap Nenek Moyang ini diremas dari lumpur? Mi Zen berkata dengan marah. Huh, Anda lihat berapa banyak orang di Pulau Naga Surgawi untuk menyelesaikan skor dengan Anda. Anda membalikkan Sungai Abadi. Semua orang tidak bisa berkultifasi lagi. Anda masih menyalahkan Nenek Moyang ini karena datang untuk bertindak liar. Apakah Anda percaya bahwa Nenek Moyang ini akan bertarung dengan Anda sekarang? Kong Ni tidak menyerah sama sekali. Mi Zen terdiam. Dia belum berkultifasi di Sungai Abadi beberapa tahun ini dan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa membantu melihat Long Jian dan menemukan bahwa yang terakhir saat ini tersenyum pahit. Long Jian juga tidak menyembunyikannya, menceritakan masalah kultifasi Ye Yuan. Ketika Hegemon dari seluruh surga mendengar, masing-masing dan setiap orang terkejut entah kenapa. Apa? Ini sebenarnya bukan Nenek Moyang Mi Zen. Seorang junior ras naga mengaduk-aduk semua surga. Kita semua, alam Hegemon ini, sebenarnya bukan pasangan anak nakal. Kong Ni sangat menginginkan wajah. Saat ini, wajahnya agak hilang. Dia berpikir bahwa dia kalah dari Mi Zen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar kalah dari anak nakal. Di mana dia, wajah leluhur ras iblis ini, akan ditempatkan. Mi Zen, buat anak nakal itu keluar. Kalau tidak, jangan salahkan kursi ini karena membunuh jalanku ke Sungai Abadi Klan Naga. Kong Ni berkata dengan suara serius. Bai Zi juga berbicara tepat waktu, Long Jian, tenggat waktu tiga tahun sudah habis. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Hari ini, ada lebih dari seratus alam Hegemon di sini. Apakah Anda akan memberi semua orang penjelasan? Petik 2. Seorang anak nakal membalikkan Sungai Abadi. Betapa tidak masuk akal. Masing-masing dari semua hegemoni surga mengecam. Mereka yang melintasi dunia yang akan datang semuanya tidak mudah untuk dihadapi. Ada banyak dari mereka yang terganggu pada saat kritis kultifasi, dan masing-masing dari mereka marah. Mi Zen juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa membiarkan Ye Yuan memasuki Sungai Abadi hanyalah masalah kecil. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar mendapat masalah besar? Mengganggu budidaya lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem, ini bukan masalah bercanda. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, dia juga tidak bisa menahannya. Tentu saja, dia tidak ingin menahannya juga. Long Jian merasa bahwa Ye Yuan menjanjikan, tetapi perutnya penuh dengan keluhan sehubungan dengan Ye Yuan. Dragon Sen adalah tangan kanannya, tapi dia dijebak sampai mati oleh Ye Yuan. Jika bukan karena takut ketahuan, dia pasti sudah lama memukul Ye Yuan sampai mati dengan tamparan. Tepat pada saat ini, ada getaran di kehampaan. Sosok lain turun. Ketika Long Jian melihat kedatangannya, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Pembangkit tenaga listrik Grid Beyond lainnya. Ketika Kong Ni melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, Adik Yan Yu, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Dengan ini, nenek moyang ini ingin melihat apakah Mi Zen benda tua ini masih berani melindungi dirinya sendiri atau tidak. Hegemon Qian Yu, leluhur ras bulu, penguasa Grid Beyond Realm. Saat ini, dua pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm yang perkasa ada di sini untuk mencelah secara terbuka atas kejahatan. Tiba-tiba membuat klan naga terbakar untuk dipanggang. Perlombaan bulu semuanya cantik. Hegemon Qian Yu ini adalah kecantikan luar biasa yang tiada taranya. Wajahnya sangat elok sampai ekstrim, cantik hingga membuat orang sesak nafas. Bahkan ketika Kong Ni melihatnya, sikapnya juga sangat santai. Tapi saat ini, wajahnya sedingin es, menatap Mi Zen saat dia berkata dengan suara serius, Mi Zen, apakah klan nagamu akan menyinggung banyak sekali ras dari seluruh surga? Ekspresi Mi Zen agak jelek, mengutuk Yeyuan delapan belas kali di dalam hatinya. Pang ini benar-benar mampu menyebabkan masalah. Pergi, panggil Yeyuan untuk meminta maaf kepada para senior. Mi Zen berkata dengan suara serius. Nenek moyang, Long Jian berkata dengan enggan. Selama beberapa tahun terakhir, Yeyuan sudah menerobos kelapisan surga Wiluhur tanpa batas. Saat ini, dia saat ini berada pada saat kritis untuk menyerang Sovereign Heavenly Stratum. Memanggilnya keluar saat ini akan menyianyikan semua upayanya sebelumnya. Dia saat ini sudah sangat yakin bahwa metode kultivasi yang dibuat Yeyuan sangat luar biasa. Jika Yeyuan bisa bangkit, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi klan naga. Mengganggu Yeyuan sekarang sama saja dengan menghancurkan tembok besar itu sendiri. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Nenek moyang ini? Nada bicara Mi Zen menjadi dingin. Long Jian berdiri di tempatnya tetapi tidak bergerak. Setelah hening beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan berani dan berkata, Nenek moyang, Yeyuan memiliki potensi yang luar biasa. Klan naga kita harus menanggung masalah ini. Mi Zen tahu bahwa Long Jian adalah orang yang lugas, jadi dia tidak menyukainya, dan juga tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memilih Dragon Sen. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Long Jian benar-benar menentangnya di wajahnya. Hahaha, Mi Zen, kamu benar-benar menurun seiring bertambahnya usia. Anda, Nenek moyang yang agung, sebenarnya tidak bisa memerintah bawahan Anda. Saya pikir situasi klan naga Anda benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk sejak Mi Tian. Kong Ni tidak bisa menahan tawanya saat melihat ini. Wajah Mi Zen sangat suram. Dia menatap lurus ke arah Long Jian, membunuh niat sedingin es. Long Jian tidak berbicara, tetapi sorot matanya sangat keras kepala. Mi Zen mendengus dingin dan berkata, karena itu masalahnya, semua orang memasuki sungai abadi klan naga bersama dengan Nenek moyang ini lalu mengundang, Tuan, ini keluar. Kong Ni tertawa keras dan berkata, Baiklah, leluhur ini juga sangat ingin melihat seperti apa bocah yang mengubah sungai abadi menjadi situasi ini. Petik 2. Oleh karena itu, Mi Zen membawa kelompok hegemoni dan menuju ke sungai abadi. Melihat tampilan belakang semua orang yang pergi, Long Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas berat. Tepat ketika semua orang akan memasuki lorong, lorong itu bersinar terang dan sesosok perlahan berjalan keluar. Bab 3008, tidak peduli apa, bos masih lebih kuat. Tidak perlu pergi lagi, siapapun yang berani mengganggu kultifasi yeyuan, Nenek moyang ini pasti akan mengeksekusi mereka. Ketidak pedulian terhadap hukuman ekstrim mengumumkan kembalinya penguasa tertinggi. Mitian berubah menjadi manusia parubaya, berkibar dengan ki abadi, dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia hanya berdiri di sana dan tidak melepaskan tekanan apapun. Tapi Aura mengesankan semua orang ditekan olehnya. Ini adalah mantan penguasa klan naga. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang pernah membuat klan naga sangat mulia. Tatapannya tidak terfokus pada orang tertentu, tetapi semua orang sepertinya menatap kebawah olehnya. Kong Ni, Qian Yu, Long Jian, Bai Zi, Luan King He, Suan Tei King, dan seterusnya mata semua orang terkejut luar biasa. Tentu saja, Mi Zen yang paling terkejut. Bola matanya hampir keluar. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVEL C0M. Orang ini, yang seharusnya mati, sebenarnya kembali hidup dan sehat. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa dia ada di sini? Mengapa dia keluar dari sungai abadi? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Mi Zen. Kamu, kamu sebenarnya tidak mati, Kong Ni tergagap, menanyakan keraguan semua orang. Mi Tian tersenyum tipis dan berkata, kamu tampak sangat terkejut. Alam hegemon, jika dia mati, dia mati. Jika dia hidup, dia hidup. Itu bukan masalah besar. Tapi pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm yang bangkit dari kematian, itu benar-benar peristiwa besar yang mempengaruhi semua surga. Saat itu, ketika berita kematian Mi Tian menyebar, itu mengejutkan surga. Terutama Voixrin Illuminating Heaven, ombak besar meledak. Kelan naga juga mulai menurun sejak saat itu. Tapi hari ini, Mi Tian kembali mendominasi. Badai pasti akan terjadi di 33 surga lagi. Kong Ni mendengus dingin dan berkata, orang tua, berhentilah bermain-main di sini. Kamu pikir leluhur ini takut padamu. Petik 2 Mi Tian acu tak acu dan berkata dengan dingin, kamu bisa datang dan mencoba. Kong Ni merasa jijik. Huh. Hal lama yang menghilang karena Dewa tahu berapa tahun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa leluhur ini takut pada Anda? Hari ini, leluhur ini akan memberitahu Anda bahwa saat ini, ini bukan lagi zaman Anda lagi. Petik 2 Ledakan Saat aura progenitor Kong Ni dilepaskan, energi jahat mengepul ke langit, langsung menyapu seluruh Pulau Naga Langit. Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem dihindari seperti wabah. Tingkat pembangkit tenaga listrik yang terlibat dalam pertarungan ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika itu benar-benar pertempuran hidup dan mati yang hebat, menghancurkan dunia juga bukan hal yang mustahil. Di Pulau Naga Langit, energi jahat bergulir. Tubuh Kong Ni langsung tumbuh hingga mencapai cakra wala. Semua orang menghirup udara dingin, tercengang oleh perubahan mengejutkan ini. Ini adalah leluhur paling awal dari semua idola Dharma Iblis Sejati. Kemarahan Iblis Sejati. Dengan raungan besar, leluhur Kong Ni mengepalkan tinjunya. Kekosongan bergetar hebat. Nenek Moyang Mitian tidak menghindar, melemparkan pukulan dengan santai. Jika Yeyuan ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut. Itu karena dia terlalu akrab dengan gerakan ini. Tinju transformasi Naga Sembilan Surga. Tapi, ketika pukulan ini dilakukan di tangan Mitian, itu benar-benar berbeda dari Yeyuan. Aura kehidupan abadi yang tangguh terpancar dari tubuh Mitian. Dalam sekejap, kedua raksasa itu bertukar pukulan dalam kehampaan. Ledakan. Semua orang merasakan seluruh pulau Naga Surgawi bergetar. Kemudian mereka tercengang karena sok. Tubuh progenitor Kong Ni langsung dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Tubuh Iblis yang sebenarnya benar-benar dihancurkan oleh leluhur Mitian dengan satu pukulan. Upil Mata Mizen mengerut. Kekuatan menakjubkan dari pukulan ini tidak kurang dari saat itu. Es sangat kuat. Apakah ini leluhur klan Naga yang pernah menekan banyak sekali alam? Dia bahkan belum melepaskan tubuh aslinya. Mungkinkah berita kematiannya saat itu palsu, dan dia sebenarnya menyembunyikan dirinya untuk berkultivasi? Pukulan ini juga terlalu kuat, kan? Leluhur Kong Ni sebenarnya tidak bisa bertahan satu pertukaran dengannya. Dia pada akhirnya lebih kuat. Petik 2 Semua orang menganggupkan kepala mereka satu demi satu, merasa bahwa kata-kata ini sangat benar. Pertempuran Great Bayons itu paling menggetarkan jiwa, dengan mudah bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Tapi, meskipun pertempuran ini mengesankan, itu tidak sekejam yang dibayangkan semua orang. Ukulan Mitian mengalahkan musuh secara dominan. Ekspresi Nenek Moyang Kong Ni sangat buruk. Matanya ketika melihat Mitian membawa ketakutan di tengah keterkejutan. Leluhur Kong Ni dan leluhur Mi Zen, keduanya adalah eksistensi tingkat monster lama. Tapi, kelahiran Mitian jauh lebih awal dari mereka. Sebelum mereka menjadi terkenal, reputasi Mi Zen sudah mengguncang langit. Ras jiwa memiliki hegemon samsara. Tidak ada yang berani pergi dan memprovokasi sama sekali. Tapi, Mitian pergi. Dia mengalahkan jiwa surgawi hegemon sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan meminjam kanon jiwa ras jiwa dari tangan hegemon samsara untuk dibaca. Hal ini, bahkan pembangkit tenaga listrik gridbion biasa tidak berani melakukannya juga. Sekarang, dia kembali dengan dominan, menekan banyak sekali alam dengan satu pukulan. Masih belum yakin? Jika Anda tidak yakin, Anda berdua bisa datang bersama. Hari ini, Anda dapat menghancurkan pulau naga surgawi. Tapi besok, Anda bisa melupakan menjaga sarang lama Anda, terbaik untuk pindah rumah lebih awal, Mitian memandang dua pembangkit tenaga listrik gridbion yang perkasa saat dia berkata dengan dingin. Pembangkit tenaga gridbion rilem secara alami tidak begitu mudah untuk dibunuh. Tapi Mitian sendiri yang bisa menghancurkan sarang lama mereka. Anda bahkan tidak bisa bertahan melawannya. Oleh karena itu, dalam perang antara surga dan pertempuran di luar alam besar, itu jarang mempengaruhi keluarga. Kongni dan Kian Yu, dua pembangkit tenaga listrik gridbion yang perkasa, ditekan sampai mereka tidak marah. Kian Yu berkata dengan suara serius, Pak Tua Mitian, Anda sedikit terlalu sombong, kan? Seorang anak nakal dari keluargamu sedang berkultivasi, dan kamu akan membuat seratus hegemon dari seluruh surga menunggu. Mitian berkata dengan acuh tak acuh, nenek moyang ini selalu sombong. Apakah ini pertama kalinya Anda mendengarnya? Jika Anda memiliki kemampuan, kalian bisa keluar dengan anak nakal untuk membalikkan sungai abadi juga. Orang tua ini sangat adil. Ketika saatnya tiba, aku benar-benar tidak akan mengeluarkan kentut. Semua wajah hegemon menjadi hitam. Apakah Anda bercanda? Dimana saya akan pergi untuk mencari anak nakal? Selain itu, bisakah kalian semua hanya berkultivasi di sungai abadi? Semua surga dan banyak sekali dunia, mereka dibentuk oleh sungai abadi. Setiap helai rumput dan setiap pohon mengandung griddao. Anda semua bersembunyi di sungai abadi setiap hari. Kapan kamu bisa mengejar orang tua ini? Mitian terus memberikan pukulan mematikan. Sebenarnya, Mitian juga bersembunyi di sungai abadi sepanjang hari di masa lalu. Tapi kata-kata Yeyuan membuatnya tiba-tiba melihat cahaya. Baru kemudian dia sadar. Dia terlalu berpikiran sempit di masa lalu. Dao setiap orang berbeda. Keberadaan semua langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya adalah hal yang sangat filosofis dalam dirinya sendiri. Mungkin hal yang sangat kecil bisa membuka dunia baru. Semua orang mengejar pintu kehidupan kekal, air sungai kekal, tetapi meninggalkan hutan besar itu. Itu memperhatikan hal-hal yang dangkal dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal mendasar. Hanya saja ketika kata-kata ini diucapkan, kelompok Hegemon merasa sangat gerah di telinga. Sialan, bicara itu murah. Hal tua, anggap dirimu kejam. Kali ini, ayahmu mengakui kesialanku. Kongni menggertakkan giginya dalam kebencian dan langsung merobek kekosongan dan pergi. Wajah ini tidak bisa diperoleh lagi. Sejak saat itu, klan naga kembali memiliki dua pembangkit tenaga listrik grid bion yang perkasa menahan benteng sekali lagi, duduk kokoh di kursi nomor satu dari semua surga. Era ini pada akhirnya adalah era orang tua. Kongni yang merobek kekosongan itu agak masam. Pamitan, Kian Yu memiliki wajah dingin dan langsung menghilang. Hegemoni lainnya saling bertukar pandang, menyebar satu demi satu. Monster tua grid bion rilem semuanya melarikan diri. Untuk apa mereka tinggal? Mencari penyalahgunaan. Sementara saat ini, semua anggota ras naga bersemangat sampai mereka hampir melompat-lompat. Kecuali Mi Zen. Bab 3009, kesimpulan tak terduga. Bai Zi, Suan Tai King, kalian berdua tinggal sebentar. Burung Vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam, ketiga klan baru saja akan pergi, tetapi Mitian tiba-tiba berkata. Hati Bai Zi dan Suan Tai King menegang, segera memiliki firasat-firasat. Luan King He menghela nafas lega dan tidak peduli untuk melihat dua lainnya, langsung menyelinap pergi. P. Progenitor Mitian, aku ingin tahu untuk apa kamu membuat kami berdua di belakang. Bai Zi mengatupkan giginya dan bertanya. Oh, tidak apa-apa, hanya meminta setetes esensi darah dari kalian masing-masing. Mitian berkata dengan acuh-ta'acuh. Bai Zi tercengang dan berkata, Nenek Moyang, itu berlebihan. Setetes esensi darah secara alami tidak ada artinya bagi pembangkit tenaga listrik hegemon rilem. Tapi, bagi ras roh sejati, ini adalah roh sejati. Setiap ras roh sejati memiliki kontrol yang sangat ketat atas esensi darah, terutama garis keturunan kelas kian surga. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVL C0M. Mitian langsung meminta esensi darah sebenarnya melanggar tabu ras roh sejati. Mitian secara alami tidak meminta esensi darah untuk dirinya sendiri. Perlombaan roh sejati tidak dapat memperbaiki dan menggabungkan garis keturunan satu sama lain sama sekali. Tapi, demi Yeyuan, Mitian tidak peduli sama sekali. Mitian berkata dengan dingin, jika ada masalah, mintalah Bai Ling dan Suan King datang dan temukan Nenek Moyang ini. Atau, apakah kalian ingin membuat Nenek Moyang ini melakukannya sendiri? Petik 2. Ekspresi Bai Zi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melewati ini hari ini. Setetes esensi darah melayang ke arah Mitian. Bai Zi berkata dengan suara dingin, Nenek Moyang, Anda baru saja kembali. Lebih baik untuk tetap low profile dalam melakukan sesuatu. Ratusan ribu tahun telah berlalu. Situasi saat ini sangat berbeda sekarang. Petik 2. Mitian tersenyum dan berkata, tidak ada yang berbeda. Siapapun yang menemukan Nenek Moyang ini tidak menyenangkan mata, bawah saja. Nenek Moyang ini akan menerima semuanya. Bai Zi mendengus dingin dan segera pergi. Setelah Suan Tei King menyerahkan esensi darah, dia meninggalkan klan naga juga. Nenek Moyang, kamu, kamu sebenarnya masih hidup. Itu keren. Ini benar-benar terlalu hebat. Long Jian gelisah sampai air mata panas mengalir di wajahnya, ingin berlari dan memeluk Mitian. Orang yang paling ia idolakan bukanlah Mi Zen, melainkan pria parubaya yang tampan di hadapannya ini. Pada kenyataannya, sebagian besar klan naga sama dengan dia. Pemimpin spiritual klan naga tidak pernah Mi Zen, tapi itu Mitian. Orang-orang ini semua gelisah sampai wajah mereka memerah, hampir tidak dapat berbicara. Mitian tersenyum dan berkata, Men, aku dianggap sudah mati sekali. Mampu kembali, nenek Moyang ini juga merasa cukup baik. Mi Zen, sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun. Tatapan Mi Zen menjadi dingin, dan dia berkata, Ye Yuan yang membawamu kembali. Ekspresi semua hegemon berubah muram, segera merasa bahwa suasananya tidak benar. Awalnya saat dimana semua orang bahagia, mengapa leluhur Mi Zen memiliki sikap ini? Mitian masih memiliki senyum tipis saat dia berkata, Kamu masih sangat pintar. Tapi sayangnya, kamu adalah korban dari kepintaranmu sendiri. Mi Zen mendengus dingin dan berkata, Aku tidak menyangka bahkan penyergapan tiga grid Beyond Realms yang perkasa gagal membunuhmu. Surga benar-benar tidak memiliki mata. Mitian tersenyum dan berkata, Jika aku tidak bertemu dengan Ye Yuan, aku juga akan menjadi orang mati sekarang. Atau haruskah saya katakan, ini disebut surga kasihan, membiarkan saya melihat wajah munafik Anda? Kelompok anggota klan naga bingung mendengarkan. Mengapa mereka tiba-tiba siap untuk saling menyerang? Dua naga sejati kekacauan besar selalu menjadi saudara yang penuh kasih sayang. Mengapa menjadi seperti ini setelah tidak bertemu selama beberapa ratus ribu tahun? Mi Zen terlalu cerdik. Saat dia menatap Mitian, dia tahu bahwa dia telah diekspos. Itu karena Mitian keluar dari ruang sungai abadi. Dan saat dia keluar, dia menyinggung banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh surga demi Ye Yuan. Mengapa Super Overload Grid Beyond Realm melindungi Junior seperti ini? Ditambah dengan masalah pulau naga darah, kebenaran pada dasarnya sudah keluar. Mitian kembali tetapi menggunakan metode terselubung semacam ini untuk masuk ke pulau itu. Apa yang ditunjukkan ini? Siapa yang dia jaga? Tentu saja itu dia, Mi Zen. Karenanya, tidak perlu terus berpura-pura lagi. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Semuanya mundur, kata Mitian dingin. Dua aura menakjubkan muncul dari pulau naga surgawi. Ekspresi hegemoni ras naga sangat berubah, mengetahui bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari lagi, mundur satu demi satu. Mitian dan Mi Zen tidak perlu menjelaskan apapun, mereka juga tidak mengajukan bukti apapun. Selama mereka mengerti di dalam hati mereka, itu akan berhasil. Hidupmu benar-benar ulet, tiga grit beyond realms dari ras darah bergandengan tangan dan benar-benar gagal membunuhmu. Mi Zen berkata dengan suara dingin. Bukan karena hidupku ulet, tapi aku cukup kuat. Di dunia ini, kamu yang paling mengenalku. Jadi kau tahu kelemahanku, tapi kamu masih meremehkanku, kata Mitian ringan. Terus, apakah anda pikir saya masih saya yang dulu? Petik dua. Hur-hur, bahkan Dragon Sen sempat melangkah ke grit beyond. Tentu saja anda memperoleh lebih banyak manfaat daripada dia. Namun, anda menggunakan klan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi lebih kuat. Apakah hatimu benar-benar tidak sakit? Huh, anda menekan saya selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah lama tidak sabar. Anda hanya lahir satu juta tahun lebih awal dari saya, itu berarti anda dapat terus menekan di atas kepala saya. Aku tidak rela. Jadi, kamu berkolusi dengan ras darah dan memikat serigala ke dalam rumah. Jadi bagaimana jika itu adalah perlombaan darah? Kami hanya memanfaatkan satu sama lain, itu saja. Mitian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, kamu tahu terlalu sedikit tentang ras darah. Perlombaan darah bahkan lebih menakutkan dari yang anda bayangkan. Petik dua. Mizen tertawa keras dan berkata, Mitian, apakah kamu membuatku takut? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa dengan terlahir kembali di sungai abadi, anda telah memojokkan saya? Petik dua. Sambil berbicara, seseorang berjalan keluar dari pulau. Setiap gerakan dan tindakan orang ini melampaui kesucian dan tidak jelas dan fana. Ketika Mitian melihat kedatangannya, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, ini benar-benar kamu. Kedatangan itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah tahu siapa aku. Mitian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu bersembunyi begitu dalam. Kedatangannya tersenyum dan berkata, anak itu sangat tangguh. Bahkan aku bahkan agak mengkhawatirkannya juga. Petik dua. Tatapan Mitian menjadi dingin dan dia berkata, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kedatangannya tersenyum. Dia tidak berbicara. Mizen tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi itu tidak masalah lagi. Darah dua, bergandengan tangan denganku dan bunuh dia. Mizen berkata dengan senyum dingin. Kedatangan itu menganggupkan kepalanya dan berkata, serang bersama. Mizen tertawa keras dan berkata, Mitian, kamu seharusnya tidak kembali. Aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Terlebih lagi, jika aku bergandengan tangan dengan bluetooth, kamu tidak akan punya kesempatan. Mitian tidak mengungkapkan apapun dan diam. Retak, retak, retak. Di langit di atas pulau naga surgawi, kilat mengamuk. Dua naga sejati kekacauan besar, apa yang Mitian jalani adalah jalan luar angkasa. Dan yang dilalui Mizen adalah jalur kilat. Auranya yang luar biasa saat ini tidak sedikit lebih lemah dari Mitian. Selama bertahun-tahun, ia menerima bantuan dari ras darah. Kekuatannya sudah lama maju dengan pesat. Pada saat yang sama, darah dua tiba-tiba meletus. Dua pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm yang perkasa menyerbu ke arah Mitian dengan momentum yang mencengangkan. Mizen tertawa keras dan berkata, hahaha, hari ini, aku akan membiarkanmu mati lagi. Satu-satunya penguasa klan naga adalah aku, Mizen. Namun, tepat pada saat ini, Blut Tu tiba-tiba berputar di udara. Aura ekstrim kehidupan abadi yang mengerikan menghantam Mizen. Seluruh pikiran Mizen tertuju pada Mitian. Bagaimana dia bisa mengharapkan pergantian peristiwa yang begitu tiba-tiba ledakan. Kekosongan hancur, dan tubuh kolosal Mizen langsung menabrak tanah, darah segar menyembur liar. Mengenai serangan ini, Blut Tu praktis menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, Mizen sama sekali tidak menjaganya. Kerusakannya terlalu besar. Mizen ambruk di genangan darah, menatap Blut Tu dengan penuh kebencian. Bab 3010, Skema Perlombaan Darah. K. Kenapa? Mata Mizen penuh dengan kengganan. Blut Tu berkata dengan dingin, ini sangat sederhana. Itu karena kamu tidak berguna sekarang. Dibandingkan dengan mengambil esensi darah dari tubuhnya, jauh lebih mudah untuk mendapatkannya darimu. Pada saat ini, kumpulan darah segar mengembun di tangan Blut Tu, memancarkan gelombang yang kuat. Itu adalah esensi darah Mizen. Pada saat itu juga, Blut Tu melukai Mizen dengan parah, dan mengekstrak 50% esensi darahnya sekaligus. Aku, aku tidak akan melepaskanmu. Kemarahan di dada Mizen naik langsung ke Cakrawala. Tapi dia sudah sekarat. Blut Tu tidak bisa diganggu untuk peduli dengan kemarahan Mizen dan berkata kepada Mitian sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bersama anak itu sepanjang waktu. Anak ini benar-benar kutukanku. Dia sudah merusak urusanku beberapa kali. Kali ini, itu jatuh di tangannya lagi. Petik 2. Mitian mengerutkan kening dan berkata, jika bukan karena itu kamu bergerak melawannya di Grand Bright jadi komplete Heaven, aku akan tetap berada dalam kegelapan. Aku juga tidak menyangka kloningmu di Void Strain Illuminating Heaven sebenarnya sudah ada sejak lama. Sepertinya sekemamu sudah dimulai sejak lama. Bluetooth tersenyum dan berkata, empat klan terkuat di Void Strain Illuminating Heaven, aku sudah mendapatkan tiga. Awalnya, hanya ada satu langkah terakhir untuk klan naga Anda. Tapi aku tidak menyangka bocah itu benar-benar membawamu kembali. Kali ini, bocah itu merusak urusanku lagi. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Silakan terus membaca di MYB 0XNOVEL C0M. Murid Mitian mengerut, memperoleh tiga dari empat klan. Ini berarti bahwa empat klan keluarga simbol sudah hampir jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Itu benar, Bluetooth ini tidak lain adalah salah satu klon Chaos Bloodstone. Tentu saja, dia juga salah satu orang yang bersekongkol melawan Mitian saat itu. Ini juga untuk mengatakan bahwa darah dua ini telah lama lahir beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Dia merencanakan secara rahasia, mempermainkan seluruh Void Strain Illuminating Heaven di telapak tangannya. Awalnya, Mitian tidak tahu identitas Bluetooth. Tapi, di Grand Bright jadi komplete Heaven, Chaos Bloodstone bergerak melawan Yeyuan. Begitulah akhirnya dia menyadarinya. Aura pria yang berkomplot melawannya saat itu persis sama dengan Chaos Bloodstone. Dengan cara ini, semuanya masuk akal. Mizen berkolusi dengan Bluetooth dan menjualnya. Hanya saja Mizen tidak tahu keberadaan berbahaya seperti apa yang bersamanya. Bluetooth hanyalah tiruan dari Chaos Bloodstone. Tidak ada yang tahu seberapa kuat tubuh aslinya. Mungkin, dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk membuka pintu kehidupan kekal sepenuhnya. Kau bisa melupakannya. Bahkan jika kursi ini mati, aku tidak akan membiarkanmu menang juga. Mitian berkata dengan suara dingin. Bluetooth melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu gugup. Sejujurnya, aku benar-benar ingin membunuh anak itu. Tapi sekarang bukan waktunya. Anda harus tahu, hari itu tidak akan terlalu lama. Selanjutnya, saya sudah memperoleh esensi darah empat klan Anda. Hal terpenting saat ini adalah memecahkan kuncinya dan membiarkan asal tubuh asliku mencapai penyelesaian besar. Tubuh Mitian segera dipenuhi dengan aura pembunuh. Bluetooth tersenyum dan berkata, kenapa? Apakah Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya? Mengutip sesuatu dari Mizen, saya tidak lagi seperti dulu. Saya tahu bahwa Anda sangat kuat sekarang, tetapi kami juga paling seimbang. Anda tidak bisa membuat saya tinggal. Baiklah, itu obrolan yang menyenangkan hari ini. Aku tidak akan mengganggu reuni kalian berdua, selamat tinggal. Selesai berkata, Bluetooth langsung menghilang dari tempatnya. Mitian tidak bergerak karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat pihak lain tetap tinggal. Klon sudah sangat kuat. Mitian tidak berani membayangkan seberapa kuat tubuh asli Chaos Bloodstone. Apa yang kalian bicarakan? Mizen bertanya dengan lemah. Mitian meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang ini benar-benar bodoh. Dia menceritakan keberadaan Chaos Bloodstone. Seluruh tubuh Mizen bergetar hebat setelah dia mendengarnya. Penyesalan dan penghinaan yang tak ada habisnya mengalir dari lubuk hatinya. Kepribadian Mizen pantang menyerah dan arogan. Ketika dia mengetahui bahwa dia benar-benar dipermainkan seperti monyet oleh seseorang selama ratusan ribu tahun, rasa malu itu membuatnya hampir ingin bunuh diri. Kakak, aku, aku salah. Tuhan surga ini, seorang ahli perkasa Great Beyond Realm, menangis seperti anak kecil. Segera, Voidsrin Illuminating Heaven jatuh ke dalam kekacauan besar, api perang menyala di mana-mana. Empat simbol klan keluarga telah jatuh sepenuhnya ke dalam perang saudara. Sesekali, akan ada berita tentang kematian Hegemon yang ditransmisikan. Dari awal hingga akhir, nenek moyang Great Beyond tiga keluarga tidak muncul. Baru pada saat itulah orang-orang menemukan bahwa situasinya tidak sepenuhnya benar. Mitian juga berusaha keras untuk membasmi tumor klan naga sepenuhnya. Orang-orang ini telah lama ditandai oleh Ye Yuan. Dia memiliki asal darah dan sangat sensitif terhadap orang-orang ini. Klan naga sebenarnya memiliki sepertiga dari pembangkit tenaga Hegemon Realm yang dikendalikan oleh ras darah. Dalam pertempuran ini, klan naga menderita kerugian besar dalam vitalitas. Setelah menyelesaikan kekacauan klan naga, Mitian memimpin klan naga dan menenangkan kekacauan tiga klan lainnya. Baru saat itulah Voitsrin Illuminating Heaven perlahan stabil. Tetapi hegemoni dari empat klan keluarga simbol yang meninggal mencapai sebanyak seratus orang. Keberadaan nenek moyang tiga klan tidak diketahui. Voitsrin Illuminating Heaven menderita kerugian besar dalam vitalitas. Bencana ini berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun sebelum berangsur-angsur meredah. Di sungai abadi, ombak bergulung. Aura Yeyuan melonjak ke langit, menembus ke atas kaisar Cloud Heaven dalam satu pukulan. Huff, akhirnya mengolahnya kembali. Keilahian asal ras naga saya sudah sepenuhnya dipulihkan juga. Bahkan levelnya lebih kuat dari sebelumnya. Mampu memanfaatkan kekuatan kekacauan di sungai abadi untuk berkultivasi, jalanku seharusnya benar. Hanya saja saya tidak tahu sampai langkah mana yang bisa saya capai di masa depan. MN, kenapa hanya aku yang ada di sini? Yeyuan melompat, meninggalkan sungai abadi, wajahnya agak kosong. Sungai abadi yang awalnya ramai sekarang kosong. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Tetapi segera, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, benar, saya membuat kekacauan. Mereka tidak bisa berkultivasi sama sekali. Senior Mitian seharusnya sudah pulih, kan? Juga tidak tahu bagaimana keadaan di luar. Petik 2. Melihat Yeyuan keluar, pupil Long Min mengerut, dan dia berteriak kaget, kamu. Kultifasimu benar-benar meningkat lebih jauh. Dia secara khusus diatur oleh Mitian untuk tetap tinggal dan menunggu Yeyuan untuk keluar dari pengasingan. Hanya saja Long Min tidak pernah menyangka bahwa Yeyuan tidak hanya memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia juga bahkan mengambil satu langkah lebih jauh. Pada saat ini, Yeyuan benar-benar memberinya perasaan sekilas dan fana, dan tak terduga. Mungkinkah ini karena kekacauan sungai abadi? Tiba-tiba, Long Min agak iri pada Yeyuan. Orang ini benar-benar luar biasa. Yeyuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, sebagian besar metode kultifasi baru yang saya pahami hanyalah kebalikan dari metode kultifasi asli saya. Mengolah kembali alam asliku bukanlah sesuatu yang sulit. Long Min berkata dengan kaget, J hanya membalikan metode kultifasi dan itu akan memiliki efek magis seperti itu. Yeyuan menganggup dan bertanya, senior, bagaimana situasi di luar sekarang? Saat ini ditanyakan, Alice Long Min berkerut. Dia menceritakan situasi Void Shrine Illuminating Heaven. Hati Yeyuan juga tenggelam. Lebih dari seratus alam hegemon jatuh. Ini belum terjadi di semua surga dan banyak dunia selama bertahun-tahun. Kekuatan Void Shrine Illuminating Heaven berkurang hampir setengahnya sekaligus. Selanjutnya, tiga nenek moyang besar sebenarnya semuanya hilang. Itu kemungkinan penuh dengan kemungkinan suram. Dengan ini, skema ras darah di Void Shrine Illuminating Heaven dianggap telah dilakukan sepenuhnya. Kemungkinan besar, Mi Tian juga benar-benar kelelahan karena terlalu banyak bekerja sekarang, bukan? Oh, benar, leluhur menginstruksikan untuk menyerahkan ini kepadamu setelah kamu keluar dari pengasingan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Long Min menyerahkan dua botol kecil kepada Yeyuan. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah esensi darah macan putih yang mengejutkan dan esensi darah kura-kura hitam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.